Nah, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan segera bergabung dengan rekan Aprilia Putri yang berada di Tanah Abang, Jakarta. Ya, selamat pagi April. Bagaimana kondisi di sana pagi ini? Sepertinya di belakangan lu juga sudah ramai. Stephanie juga pemirsa. Jelang sepekan memasuki bulan puasa Ramadan, pasar tasik di Tanah Abang yang merupakan salah satu pasar grosir terbesar di Jakarta. Sudah mulai penuh atau dipadati oleh pembeli. Pasar ini mulai buka pada pukul 4 pagi tadi dan sekitar pukul 5.30 pembeli sudah mulai memadati pasar yang memang uniknya pembeli. Pembeli di sini membawa dagangannya melalui mobil dan dijajakannya juga di mobil juga. Dan pemirsa memang kebanyakan pembeli yang membeli pakaian baik wanita maupun pria di sini untuk mempersiapkan pakaian dalam beribadah di bulan Ramadan seperti gamis ataupun baju koko. Dan saya akan bertanya kepada salah satu pembeli jual di sini yang mana sudah lama berjualan. Selamat pagi Pak. Ya, pagi. Pagi Pak, namanya siapa? Dede. Pak Dede? Ya. Pak Dede, sudah ada berapa peningkatan omset di sini Pak? Boleh dibilang sudah 50% ya peningkatan dari omset biasa. Oke, kalau harganya sendiri naik nggak Pak? Ada penaikan? Untuk sampai sekarang sih nggak ya. Kenaikan harga itu biasanya kita berpedoman pada kenaikan bahan baku atau upah kerja. Tapi selama masih nggak ada kenaikan bahan baku sama upah kerja, itu kita nggak ada kenaikan harganya. Dari stok jadi baju ataupun pakaian yang lain masih tersedia ya? Tidak ada kekurangan ya? Oh, insya Allah nggak ada ya. Kita udah persiapin dari jauh-jauh hari gitu untuk menstok bahan baku, untuk menambah tenaga kerjanya. Insya Allah nggak ada kendalaan. Kalau vendornya sendiri atau ini baju-bajunya didapatkan dari mana Pak? Kita produksi sendiri, kita punya kompensi sendiri. Kecuali bahan baku kita order dari supplier lain. Itu yang membuat lebih murah ya harganya? Ya, itu yang bisa lebih murah gitu. Ungkos produksi kita, kita yang tanggung gitu loh. Kita nggak ngambil dari orang lain. Bapak membawa barang-barang ini atau stok baju ini dari mana Pak? Kita di sini, saya di domisili di Celeduk. Kebetulan kompensi saya juga di situ, di Celeduk. Dan biasanya ini akan tutup atau sampai kapan Pak? Ini insya Allah selamanya ya. Kita di sini kan udah bayar per tahun gitu. Insya Allah selamanya gitu. Kalau setiap harinya ini kan dibuka hanya Senin dan Kamis ya? Kalau kita sih ikut Senin dan Kamis. Hari-hari biasa juga ada, mungkin pedagang lain ya. Seperti dulu pernah ditawarin cuma kekurangan tenaga kerja, kali ya kita cuma ngambil Senin dan Kamis doang. Biasanya akan tutup toko setiap hari pukul berapa Pak? Sampai jam 11 ya, jam 12 paling lama gitu. Bisa disebutkan apa saja barang-barang atau pakaian yang dijual? Kalau produksi saya, saya khusus gamis saja Pak. Khusus gamis doang. Sudah berapa Pak omset per bulannya memasuki? Kalau per bulan, udah belas sampai sekitar 300-an ya. Iya, yang terjual. Terima kasih, selamat berjualan kembali. Semoga lari sejangan hari ini ya. Ya pemirsa, memang pasar tasik ini merupakan favorit warga. Selain harganya murah, juga pilihan dari bajunya sendiri beragam. Tidak hanya baju pemirsa, ada pun perlengkapan lain seperti kopia dan juga mukena yang dijual di pasar tasik ini. Demikian kembali ke Stefani dan Reza. Terima kasih.